Pasangan hidup ini kira-kira mungkin setahun sudah berumah tangga, kemudian saya tanya, bagaimana kabarnya sudah punya pasangan hidup? Wah enak Bante, loh enaknya gimana? Wah sekarang makan ada yang menyediakan, makan ada yang mencucikan, enak Bante, di rumah pokoknya semua tersedia. Loh kamu ini berumah tangga, apa kawin sama pembantu? Berarti kamu ini kan maunya kawin sama pembantu, merasa senang ada yang ngopeni makanan, senang ada yang ngurusi pakaian, ya kamu kawin aja sama pembantu. Loh harusnya bagaimana? Seharusnya ketika kamu punya pasangan hidup, mungkin bahkan sekaligus teman hidup, kamu kan bisa mengatakan, wah saya senang loh, setelah sekarang saya punya kesempatan berumah tangga seperti ini, saya sekarang bisa saling berbagi, bisa saling mengerti, ketika dia susah saya bisa menghibur dia, kalau dulu saya hanya waktu pacaran saja, beberapa jam di rumahnya, sekarang saya bisa 24 jam menghibur dia, berhari-hari tujuh, hari dalam seminggu saya menghibur dia, saya membahagiakan dia. Kalau kita selalu berpikir untuk membahagiakan dia, itulah cinta yang sesungguhnya. Tapi ketika kita selalu menuntut dia membahagiakan kita, maka itu sebetulnya adalah kebutuhan, bukan cinta. Sudah-sudah, kembali tanya pada diri sendiri, Anda berumah tangga, tanya sama diri sendiri, Kenapa saya mau sama dia? Pernah ada perlindungan itu? Kenapa saya mau sama sebelah saya ini? Bukan sebelah saya ini. Bukan yang ini maksud saya. Kenapa saya mau sama pasangan hidup saya ini? Kenapa? Tanya. Kalau jawabannya, wah ya karena dia kaya, dia sukses, ya itu Anda butuh dia. Bukan cinta. Wah dia itu kalau saya susah dia itu memperhatikan saya, kalau sakit dia itu ngantar saya, Anda butuh dia. Tetapi ketika Anda berpikir, kenapa saya senang dia? Karena saya bisa membahagiakan dia. Setiap kali dia susah saya bisa bantu dia. Saya cinta sama dia. Itu betul-betul cinta. Jadi sekarang saudara, dari sini Anda boleh renungkan, rumah tangga yang kita bina itu, dasarnya cinta atau kebutuhan? Anda tahu sendiri sekarang. Kalau cinta, berarti Anda ingin membahagiakan pasangan hidup Anda. Tapi kalau butuh, Anda ingin mendapatkan kebahagiaan. Cinta atau butuh? Ya itu jawaban Anda di rumah saja. Karena yang tahu Anda sendiri di sini ngomong cinta semua. Tapi nanti di dalam hati Anda, Anda akan bisa berpikir, aku itu sebetulnya butuh loh mungkin sama dia. Nah, kenapa dong? Ya dari dulu aku itu kok meritnya susah, ke sana putus cinta, ke sini putus cinta. Ya sudah ada dia ya, daripada nganggur lah. Ya, ya butuh itu namanya. Butuh dapat status. Kalau sudah demikian, pelayangannya kurang. Perasa menghargainya kurang. Semuanya dianggap sebagai kewajiban. Nah, saudara-saudara, kalau begitu cinta yang tadi di dalam diri kita adalah bahwa seorang ibu kepada anaknya selalu kepingin membahagiakan. Pacar kepada kekasihnya selalu kepingin membahagiakan. Cinta adalah keinginan untuk membahagiakan. Kita semua sebetulnya punya. Problemnya sekarang, Tidak semua orang kita nilai seperti anak sendiri. Contohnya, Kalau anak sendiri, Aduh, ini apelnya manis, makan ya. Apel yang asem untuk aku. Tapi kalau tetangga, Eh, kita beli apel kok kecut-kecut ya. Sekik ke tonggunia ini. Loh ini bagaimana? Sama anaknya tadi bisa. Ini ya, yang manis, yang asem untuk aku. Tapi begitu untuk tetangganya. Sekasihkan tetangga aja. Nah, cinta ini tadi hanya pada obyek tertentu. Anak kita. Sama tetangga? Belum. Sekarang kita harus melatih. Latihannya gimana? Kalau aku tidak mau dijubit, Jangan nyubit. Kalau aku sendiri yang kecut aja tidak mau, Kenapa aku harus berikan orang lain? Terima kasih. Terima kasih.